Lihat kehidupan Syarini kini Sandra Dewi beri respon postingan siistri Reino Barat. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kehidupan rumah tangga penyanyi Syarini dan pengusaha Reino Barat masih menjadi sorotan. Artis Sandra Dewi yang merupakan mantan kekasih Reino Barat belakangan menunjukkan responnya kepada Syarini. Walau tak lagi berkari di dunia entertainment, namun nama Syarini tak menghilang begitu saja. Wanita yang akrab di sapa inces tersebut kian menikmati menjadi istri dari Reino Barat. Hal tersebut diketahui dari momen-momen yang diabadikan Syarini melalui akun Instagram pribadinya. Dilansai rebancarmosimpos.co.id dari Instagram at Princess Syarini. Beberapa hari yang lalu inces mengunggah fotonya di Jepang. Syarini bersuah foto di suatu taman dengan beberapa gaya andalanya. Tak lupa menggunakan jilbab dari brand Fatima Syarini miliknya sendiri. Tak tertinggal cara inces memadu padankan stylenya antara warna pakaian. Dengan sepatu, tas, dan aksesori serta kacamata hitam. Lantas Syarini berpose di kursi, rumput sembari, memegang tas mungil. Friday's Blessing Terang Syarini Terpantau Syarini, Sandra Dewi memberikan tanda cinta atau tanda suka dalam postingan Syarini kala itu. Artis cantik Sandra Dewi kini berstatus sebagai istri dari pengusaha kaya raya Harvey Mois. Namun sebelum menikah dengan Harvey Mois, Sandra Dewi sempat menjalin kasih dengan pengusaha sukses Reino Barat yang kini menjadi suami dari penyanyi Syarini. Sandra Dewi dan Reino Barat sempat berpacaran sekitar 3 tahun lamanya. Keputusan mengakhiri hubungan asmara, antara keduanya disebut-sebut karena adanya perbedaan keyakinan. Melansir dari traibunstyle.com, Sandra Dewi dan Reino Barat sempat berpacaran 3 tahun lamanya. Keputusan mengakhiri hubungan asmara antara keduanya disebut karena ada perbedaan keyakinan. Meski tak menyebutkan nama, banyak yang menduga bahwa mantan pacar yang dimaksud Sandra Dewi adalah Reino Barat. Awalnya ibu dua orang anak itu menceritakan momen kegelauan hidupnya saat Tuhan belum mengabulkan doanya. Perihal jodoh. Sandra Dewi lantas menyinggung soal hubungan asmara beda keyakinan. Ya namanya anak muda ya pasti pacaran. Masih pacaran, 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 pacaran. Ketemu sama yang menurutku. Oh ini baik. Baik dan waktu kita pacaran pun itu cocok. Dan itu yang gak ada salahnya ketika satu sosok ini gak ada salahnya. Tapi ya beda keyakinan gitu ungkap Sandra Dewi. Di awal hubungan artis berusia 37 tahun itu sempat berpikiran akan ada jalan tengah atas hal tersebut. Namun pada akhirnya Sandra Dewi tak menemukan titik temu. Beda keyakinan dan dia pikir mungkin nanti akan ada jalan tengah. Ternyata ujung-ujungnya ketika ngebahas pernikahan, dia pinginnya gue pindah tapi gue gak bisa. Kata Sandra Dewi. Nostalgia Sher ini di masjid lokasi pernikahan dengan Reino Baraka. Kakak Aisyar Rani, Masya Awang. Pasangan Sher ini dan Reino Barak nostalgia kemas dicami di Jepang. Selebriti Sher ini dan Reino Barak terlihat kembali menandatangani lokasi pernikahan mereka 3 tahun silam. Dilaksanakan secara tertutup, Sher ini dan Reino Barak sempat membuat heboh. Usai beritakan pernikahan keduanya tersebar. Diketahui kakak kedua Aisyar Rani tersebut lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan di Jepang ketimbang di Indonesia. Hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat, Inces dan Reino mengucap janji sehidup semati mereka di Masjid Jami Tokyo pada 27 Februari 2019. Pernikahan yang diselenggarakan secara sederhana tersebut dilangsungkan dengan penuh hikmat dan juga harum. Meski dilaksanakan di Jepang, Inces memilih mengenakan pakaian adat Sunda, tanah kelahiran yang membuatnya terlihat anggun serta menawan di hari bahagianya. Memasuki usia pernikahannya yang sebentar lagi menginjak 4 tahun dilangsir melalui unggahan di akun miliknya Ad Prinses Sher ini. Sher ini dan Reino Barak terlihat kembali mengunjungi lokasi pernikahan mereka tersebut. Memang saat ini diketahui keduanya tengah berada di Jepang untuk pergi liburan. Dengan mengenakan pakaian serba putih, Sher ini dan Reino Barak kembali mengenang hari bersejarah mereka dengan berfoto bersama di depan Masjid Jami. Bagda sholat asar di Masjid Jami Tokyo sejenak berfoto di masjid tempat kita berdua melangsungkan akad nikah 3 tahun yang lalu. Masya Allah Tabarokawa tulis Sher ini. Tampak dalam unggahan tersebut, Masjid Jami Tokyo masih berdiri dengan kokoh meski sudah berusia sekitar 92 tahun. Inces Sher ini juga sempat menunjukkan bagian dalam masjid yang kental dengan sentuhan arsitektur Turki. Kebahagiaan tampak di raut wajah keduanya yang kembali bisa mengenang perjalanan mereka dalam memulai rumah tangga. Sambil tersenyum, Sher ini dirangkul oleh Reino Barak yang memegang pundaknya dari belakang. Masjid Tokyo Chami berlokasi di dekat distrik bisnis dan wisata Shibuya dan Shinjuku di Jepang. Dilansir dari tribun travel dari laman info jepang.net, Masjid Tokyo Chami ini merupakan masjid terbesar yang ada di Jepang. Saking besarnya, Masjid Tokyo Chami mampu maupun sekitar 1.200 jemaah untuk beribadah di dalam masjid. Khususnya pada hari-hari besar agama Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha hingga menunaikan ibadah sholat jumat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!